Untukmu Palestina, Palestina adalah tanah yang diberkahi Allah SWT. Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu. Bumi bagian timur dan bagian baratnya telah kami berkahi. Quran Surat Al-A'raf ayat 137 Palestina sebuah negara di timur tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordania. Mereka hidup rukun, damai dan agamis. Banyak halakoh-halakoh dari usia anak, dewasa dan orang tua. Kental sekali alunan ayat-ayat Al-Quran, menggema di seluruh pelosok Palestina. Mereka sangat mencintai ayat-ayat Al-Quran, bahkan tidur pun dia tetap membawa Al-Quran. Sejak kecil dia sudah bisa menghafal Al-Quran, karena dia mereka mencintai Al-Quran. Dan ternyata tiba-tiba Datanglah Mereka sangat dihadap tentara Israel Lagnatullah telah datang membunuh mereka. Mereka mulai bertingkah, mendesak, menggeser, menggusir, bahkan membunuh warga Palestina. Mereka merebut tanah, merosa ekonomi, bahkan keamanan dan kenyamanan mereka rebut. Israel Lagnatullah Mereka terus meninggas dan membunuh seluruh warga Palestina. Tidak hanya orang dewasa, bahkan sampai bayi dalam perut seorang ibu, tak lepas dari kebiadaban mereka. Tidak memandang siapa yang telah mereka bunuh. Tidak takut kepada Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Datanglah Para medis yang membantu para korban. Mereka mencintai saudara-saudara kita yang telah terbunuh. Alhamdulillah, pertolongan pun datang. Relawan medis, tenaga kesehatan datang untuk menolong para korban. Ya Rabb, tolonglah rakyat Palestina. Ya Rabb, berilah ketabahan, kesabaran dan keimanan kepada rakyat Palestina. Dan datanglah relawan para tentara yang juga menolong para korban yang telah meninggal. Dengan cintanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Seluruh dunia bergetar, bergerak, untuk membela rakyat Palestina dari penjajahan Israel laknatullah. Bantuan tentara, air bersih, bahkan makanan kesehatan, bahkan air hujan dari langit untuk membela rakyat Palestina. Janji Allah sudah pasti, Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Janganlah kamu lari ke belakang, karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Bukti cinta kita kepada rakyat Palestina tunjukkan dengan memboikot produk-produk Israel laknatullah. Dengan kita memboikot produk Israel laknatullah, dengan kita membantu saudara-saudara Palestina. Duka dari Palestina telah sampai sebuah kabar dari saudara saiman kita tentang anak-anak yang kehilangan keluarganya, Tentang sekolah dan rumah yang dihancurkan, tentang cerita menyayat hati. Lihatlah kawan, betapa duka itu sangat mendalam, betapa rasa kemanusiaan tidak dihargai. Apakah kita hanya tinggal diam? kabar duka ini tanggung jawab kita. Kabar duka ini dari Palestina. Ya, dengan memboikot produk-produk Israel laknatullah, kita lihat produk apa saja. Minuman, makanan ringan, bahkan makanan yang harus kita buang, kita boikot. Lihatkan kepada hadirin semua, apa yang harus kita boikot. buang semua. Jangan menggunakan produk-produk Israel laknatullah. Kita harus membuang, tidak mendukung para tentara Israel laknatullah yang telah membunuh para anak-anak yang mencintai Al-Quran. Minuman, makanan ringan, kebutuhan rumah tangga, Semua kita boikot. Kiribkan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga saudara-saudara yang ada di sana, yang sudah mati, menjadi mati sahib, dan dikurungkan ke dalam syurganya Allah. Dan yang masih hidup, semoga diberikan kebahagiaan.